Israel dari dulu adalah sebuah negara yang sangat dibenci oleh negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Itu terjadi setelah mereka sering menindas Palestine. Bahkan penindasan itu berlangsung lama hingga sampai saat ini. Momen pembalasan untuk Israel pun datang dalam kancah piala dunia tahun ini. Dimana sebagai bentuk balasan, para jurnalis mereka ditolak untuk meliput acara empat tahunan tersebut. Bahkan yang menolak tidak hanya dari Qatar saja, melainkan dari seluruh dunia. Dan untuk itu inilah sepuluh momen saat wartawan Israel kena mental usai ditolak di negara Qatar. Dari Fans Qatar Kasian wartawan botak yang satu ini. Dimana dirinya seperti merasa terpojok, usai usaha wawancaranya ditolak oleh Fans Qatar. Bahkan Fans Qatar tersebut menyebut jika orang Israel tidak diterima di negara Qatar. Tak hanya itu, Fans Qatar itu juga mengaku hanya ada negara Palestine yang ada di pikirannya. Dari Fans Jepang Tak hanya dari Fans Qatar, Fans Jepang secara terang-terangan juga menolak saat coba diwawancarai oleh orang Israel. Dan momen itu pernah dialami oleh salah satu wanita yang berasal dari negeri Sakura. Saat itu wanita tersebut bertanya tentang asal-usul saluran TV yang akan mewawancarainya. Begitu dijawab dari Israel, wanita tersebut langsung menolak dan memilih untuk pergi. Dari Fans Iran Fans Iran juga tidak mau kalah untuk melakukan perlawanan kepada wartawan dari Israel. Dan cara mereka menunjukkannya sangat berkelas. Dimana saat wartawan Israel mau melakukan wawancara, banyak fans Iran yang langsung berteriak dan menyebut nama Palestine. Sehingga dengan adanya momen tersebut, pastinya membuat wartawan Israel tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh fans asal Iran. Fans dari Brazil Berikutnya ada fans dari Brazil. Sama seperti apa yang dilakukan oleh fans Jepang. Mereka lebih dulu menanyakan asal-usul sang wartawan. Ketika sang wartawan menjawab dari Israel, fans Brazil itu langsung menolaknya dengan kata no. Tentu sesuatu yang sangat sia-sia yang dilakukan oleh wartawan asal Israel. Mengingat usahanya sering ditolak oleh fans-fans dari dunia. Fans dari Argentina Fans yang satu ini memang mau menjawab saat diwawancarai oleh wartawan asal Israel. Tapi masalahnya, salah satu temannya yang berdiri di belakang tahu dengan asal-usul sang wartawan. Sehingga membuat dirinya iseng dan kemudian membentangkan bendera Palestina sebagai bentuk sindiran kepada Israel. Yang selama ini terus menindas negara yang terletak di timur tengah tersebut. Di acukan saat ingin wawancara Tahu yang akan mewawancarainya orang Israel, salah satu fans Qatar ini memilih untuk mengacukannya dan kemudian memilih untuk langsung pergi. Tanya dirinya, fans Qatar yang lain juga melakukan aksi yang sama? Tentu sebuah hal yang tidak terlalu mengejutkan karena wartawan Israel memang ditolak oleh fans Qatar. Ditolak saat nonton bareng Saat itu sedang diadakan nonton bareng di sebuah lapangan terbuka di wilayah Doha. Hal itu kemudian coba dimanfaatkan oleh jurnalis Israel untuk melakukan wawancara. Jurnalis itu akhirnya mendapatkan narasumber dan bersiap untuk melakukan interview. Namun sayangnya, saat jurnalis itu memperkenalkan diri serta memberitahu asal negaranya, sang narasumber tiba-tiba menolak sambil menunjukkan gesture kecewa dengan jurnalis tersebut. Menariakan diwa Palestina Jurnalis Israel ini memang berhasil melakukan wawancara dengan beberapa supporter yang melakukan nonton bareng. Namun jurnalis tersebut langsung terkejut saat salah satu narasumbernya berteriak dengan menyebut Viva Palestina. Hal yang selanjutnya membuat jurnalis itu tampak canggung, mengingat dirinya merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh narasumbernya itu. Jurnalis Israel dihindari fans Arab Saudi Sebagai negara Arab yang tentunya sangat mendukung Palestina, Arab Saudi pastinya juga sangat anti dengan Israel. Dan tindakan itu ditunjukkan oleh mereka saat fans-fans Arab Saudi yang ada di Qatar memilih untuk menghindari jurnalis dari Israel. Tentu sebuah dukungan yang sangat baik, karena sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, mereka harus bersatu untuk melawan Israel yang sering bertindak semena-mena terhadap Palestina. Maluma marah saat disinggung oleh jurnalis asal Qatar Penyanyi asal Kolombia, Maluma, mendapatkan kesempatan untuk melakukan interview dengan salah satu jurnalis asal Israel. Namun dalam interview itu, Maluma malah ditanya tentang human rights yang ada di Qatar. Hal yang akhirnya membuat penyanyi 28 itu marah, karena menurutnya hal seperti itu tidak pantas ditanyakan kepadanya, yang berprofesi sebagai penyanyi. Saya ingin mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jadi itulah sepuluh momen saat wartawan Israel kena mental, usai melakukan wawancara di Qatar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!